Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi ayah dan bunda yang saat ini sedang mencari sekolah terbaik buat putra-putrinya Maka berikut ini adalah 10 hal yang harus diperhatikan dalam memilih sekolah yang terbaik untuk ananda Yang pertama, pastikan bahwa sekolah yang ayah dan bunda pilih adalah sekolah yang sudah terakreditasi A Dari badan akreditasi nasional atau BAN Karena sekolah yang sudah terakreditasi maka sekolah tersebut sudah sangat baik, kompeten Dan sekolah tersebut berkualitas dalam hal kelayakan dan kinerja program pendidikannya sesuai dengan standar dari Diknas Yang kedua, bila ayah dan bunda hendak memilih sekolah dasar islam terpadu atau SDIT Pastikan sekolah tersebut telah berlisensi A dari jaringan sekolah islam terpadu atau JSIT Indonesia Karena dengan berlisensi A berarti sekolah tersebut telah memiliki standar mutu tertinggi dalam kurikulum sekolah islam terpadu Yang mensinergikan kurikulum Diknas dan kurikulum SIT Yang pastinya mengimplementasikan konsep pendidikan islam berlandaskan pada Al-Quran dan Asli Tiga, berprestasi Baik akademik maupun non-akademik Baik tingkat nasional maupun tingkat daerah Prestasi sekolah menunjukkan bukti bahwa sekolah tersebut memiliki proses pembelajaran yang berkualitas Yang keempat, mengedepankan pendidikan karakter Seperti akidah yang lurus, ibadah yang benar, berahlakul karimah, dan lain sebagainya Dan semua itu dijadikan sebagai standar kelulusan kompetensi sekolah tersebut Karena tentu saja kita menginginkan anak kita menjadi anak yang tidak hanya cerdas akademik saja Tetapi juga anak yang memiliki kemuliaan ahlaknya, lurus akidahnya, dan mencintai beribadah kepadanya Yang kelima adalah sekolah yang memiliki standar tahtin dan tafis Al-Quran Yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan Al-Quran Seperti misalnya UMNI Foundation yang sudah terbukti mutunya Keenam, memiliki target hafalan Al-Quran minimal 2 Jews Yang tersertifikasi dari lesnah Al-Quran dan menjadi standar kelulusan Ketujuh adalah memiliki SDM yang kompeten di bidangnya Sehingga dapat mengelola pembelajaran dengan lebih berkualitas Dan tentu saja SDM yang dimiliki sekolah tersebut juga SDM yang memiliki hafalan Al-Quran Sehingga ruh Al-Quran akan selalu membersamai dalam proses belajar-mengajar Yang kedelapan, pilihlah sekolah yang satu kelas tidak terlalu banyak siswanya Maksimal 14 siswa Kenapa? Agar fungsi kontrol dan bonding antara siswa dan guru akan lebih kuat Sembilan, sekolah tersebut memiliki metode pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak Karena metode pengajaran yang tepat akan efektif memberikan stimulus pada perkembangan anak Kesepuluh adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan Sehingga hal tersebut dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan berkualitas Seperti misalnya lapangan olahraga, UKS, laboratorium IPA maupun komputer, perpustakaan, area outdoor dan lain sebagainya Dan di masa pandemi ini sudah pasti butuh ada ruangan khusus yang bisa dijadikan sebagai standar untuk memberikan pembelajaran secara online Seperti misalnya studio webinar Dan tentu saja pilihlah sekolah yang memiliki anggaran pendidikan yang memudahkan orang tua dalam melakukan proses pembayaran Seperti misalnya relaksasi pembayaran Alhamdulillah, segala pujuhannya baginya Atas rahmat dari Allah, SD ITANU termasuk salah satu sekolah yang memiliki 10 hal tersebut Dan pastinya menjadi pilihan yang tepat bagi ayah dan bunda dalam memilih sekolah untuk sang buah hati Mari bergabung bersama kami SD ITANU Salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Bekasi